Salam olahraga, teman-teman jumpa lagi bersama saya di Falcom OE Channel. Yah, laga yang tentunya akan kita nantikan. Match kedua, pertandingan kualifikasi Piala Dunia Grup C Zona Asia akan mempertemukan Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Australia. Ya, bagi saya pertemuan antara kedua negara ini akan menjadi sebuah pertemuan yang sangat-sangat menegangkan bagaimana rivalitas kedua negara ini mulai timbul ketika saat itu Timnas U17 dibantai oleh Australia U17. Waktu itu Timnas kita kalah 53. Tapi menariknya ketika Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir memberikan semangat kepada para pemain katanya kalian tenang saja, masih ada tim senior yang akan membalaskan dendam pada level atau pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia. Yah, tentu pembalasan dendam ini akan terjadi pada tanggal 10 di Stadion Glorah Bung Karno. Jangan sampai kita kelewat ya, terlewat menonton bola ya. Ya, ada hal yang menarik yang ingin saya bahas pada video saya kali ini teman-teman. Yaitu saya ingin membedah bagaimana perbedaan antara kedua kapten dari kedua kesebelasan. Baru-baru ini kita melihat kapten baru kita Abang Jai, Abang Jai Itzes. Ya, dia bermain di Serie A sebagai pemain inti. Kemudian, kapten dari Australia, yaitu Material. Sama-sama bermain di Liga Italia, tetapi dia hanya sebagai cadangan. Tentu, kualitas dari antara kedua kapten ini sangat berbeda ya. Ya, teman-teman, duel antara timnas Indonesia versus Australia akan mempertemukan kapten yang tentunya sama-sama bermain di Liga Italia Serie A. Ya, dua kapten yang sudah saya sebutkan tadi. Siapa lagi kalau bukan Abang Jai atau Jai Itzes dan juga Matteo Rian. Pertandingan kedua, Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026, teman-teman. Ini tentu akan mempertemukan Indonesia dan juga Australia. Lagi ini sudah kita ketemu bersama akan dimainkan di Stadion Kebanggaan kita, Kelora Bung Karno, pada hari Selasa 10 September 2024. Ya, pada match pertama, sudah kita ketemu bersama ya, bahwa kedua negara ini merehasil yang berbeda. Timnas Indonesia mampu menahan imbang Timnas Arab Saudi dengan skor 1-1. Sementara, Timnas Australia secara mengejutkan kalah di kandang sendiri oleh Bahrain, 0-1. Nah, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman, bahwa laga antara Timnas Indonesia versus Australia ini bakal menjadi duel antara dua kapten yang kini bermain di Serie A. Seperti apa kiprah dari kedua pemain yang saya sebutkan ini di Italia? Mari coba kita simak ulasan berikut ini ya. Tentu yang pertama, teman-teman, saya akan mengulas Abang Jai. Abang Jai menjadi pilihan utama di Venezia. Ya, Jai Itzes. Dia menjadi kapten baru untuk Timnas Indonesia. Ini tentunya terjadi karena kapten utama kita ya, Jordi Amat, tidak bisa main karena cedera. Kemudian, ada Asnawi Mangku Alam yang ketika bermain melawan Arab Saudi kemarin, dia masuk dari pangku cadangan. Ya, tentu keputusan yang diambil oleh Coach Sintayong ini, di mana dia memilih Abang Jai sebagai kapten Timnas Indonesia, sangat menarik ya. Ini tentu sangat jelas sekali. Sangat-sangat menarik. Sebab bagaimana back 24 tahun ini tergolong baru ya, jika dibandingkan dengan pemain-pemain lain. Jai Itzes, dia baru punya tiga capes ya, sebelum laga melawan Arab Saudi. Tapi, meskipun begitu teman-teman, kehadiran Jai Itzes ini, menurut saya ya, mungkin menurut teman-teman juga, dia bahkan sangat berdampak besar bagi pertahanan Timnas Indonesia ya. Dia bahkan punya ketenangan yang luar biasa. Abang Jai, menurut saya ya, dia ini punya jiwa kepemimpinan. Dia punya jiwa kepemimpinan, dan bahkan dia ini bisa mengaturkan satu timnya di atas lapangan. Ya, secara performa, saya melihat bahwa ini bisa menjadi pertimbangan khusus bagi Coach Sintayong, agar bisa menjadikan Abang Jai ini sebagai kapten utama. Ya, karena kita melihat bagaimana di klubnya ya, di Venezia, dia menjadi pilihan utama. Artinya, secara pengalaman bermain di level Eropa, Abang Jai ini sangat-sangat diperhitungkan untuk bisa menjadi kapten utama ya, teman-teman. Kemudian yang berikut adalah Matteo Rian. Orang ini sama-sama bermain di Italia, teman-teman. Tetapi, tentu dia juga masih berjuang ya, karena dia masih cadangan. Belum pemain ini seperti Abang Jai. Sama seperti Abang Jai, si Abang kita yang satu ini, Abang Matteo Rian, juga bermain di seri A, teman-teman. Kapten Australia itu tercatat sebagai pemain AS Roma ya, pada musim 2024-2025. Dia ini, dia baru pindah ya, dia baru pindah dari Azed Alkmar ya. Jadi, berbeda dengan Abang Jai, si Matteo Rian ini, dia belum dapat menit bermain di AS Roma ya, untuk musim baru ini. Dia bahkan sama sekali belum dimainkan oleh pelatih AS Roma ya, pada tiga laga seri A yang sudah dimainkan. Ya, meskipun begitu, teman-teman. Kapten dari Australia ini bukan pemain yang tentu, yang bisa dipandang sebelah mata. Nah, musim lalu, dia pemain inti di Azek Agner ya. Matteo Rian juga pernah membela klub-klub top Eropa, seperti ada Real Sociedad, kemudian ada Brickton, bahkan ada nama besar Arsenal loh. Ya, jadi kita nantikan saja ya, teman-teman, bagaimana duel kapten yang sama-sama bermain di seri A. Ya, teman-teman, jangan lupakan nanti pertandingan antara Timnas Indonesia yang akan bertemu dengan Timnas Australia di Stadion Glora Bung Karno pada tanggal 10 September. Berikan dukungan Anda, biar bagaimanapun doa dan dukungan dari kita semua sangat penting bagi Timnas Indonesia. Kita harus tetap menanamkan rasa optimis kita bahwa Timnas Indonesia akan lolos ke PLA Dunia sampai ke round 3. Dengan menempati posisi sebagai runner-up. Ini akan terus saya gaung-gaungkan. Ya, karena kemarin kita sudah melihat bersama, Timnas kita mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Artinya, kita sudah mendapatkan satu poin dan ini merupakan momen yang sangat berharga. Ya, ketika Timnas kita akan bertemu dengan Australia. Oke, teman-teman, sekian sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Bravo Timnas Indonesia! Salam olahraga! Terima kasih telah menonton video ini.